Intro Seolah tidak ada kapok-kapoknya, seperti itulah perilaku haters. Telah banyak kasus di mana selebriti yang tidak terima dengan komentar haters, apalagi jika memberikan komentar kepada anak tercinta. Namun, hal tersebut untuk sebagian kalangan terkhusus haters tidak dijadikan pengalaman. Yang terbaru adalah perilaku haters di mana kelakuannya sudah membuat orang tua dari Ayu Ting Ting gerah dan mengejar pelaku haters untuk dimintai pertanggung jawabannya di depan hukum. Ayu Ting Ting pun mengatakan jika dirinya kali ini akan serius untuk membawa kasus ini di depan hukum. Sebelumnya, Ruben Onsu pun pernah dibuat hal yang serupa, seperti yang dialami oleh Ayu Ting Ting, di mana dirinya tidak terima dengan perilaku haters yang membuli veteran peto. Saya sih sebenarnya enggak mau banyak ngomong ya, karena emang masih dalam proses semuanya. Jadi doain aja, saya enggak bisa banyak ngomong. Nanti juga kalau misalnya itu pasti dikasih tahu. Iya, yang jelaskan alamatnya kan kemarin udah ketemu, terus juga. Karena saya kan kerja, jadi enggak bisa ikut ke sana. Jadi perwakilan dari ayah sama ibu ke sana, ketemu sama keluarganya. Dan ya, kasihan ngeliat orang tuanya kan, keluarganya kan enggak tahu apa-apa. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya. Karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah. Ya enggak kenal lah. Enggak kenal lah, maksud saya kenal, ngaco aja saya kenal. Alhamdulillah nih saya mengucapin terima kasih banyak. Nih tolong jangan dipotong ya. Terima kasih banyak buat semua fans-fans saya yang selama ini udah selalu support. Baik itu Aitinglisius maupun di luar Aitinglisius yang selama ini selalu stand by. 24 jam mungkin kesehariannya selalu mantau saya, selalu support saya gitu. Sampai akhirnya bisa ditemuin alamat si Biangkerok ini. Sampai semuanya datanya lengkap, semuanya jelas gitu. Jadi senang banget sih ya berkat mungkin berkat kerja kerasnya mereka, berkat kasih sayangnya mereka sama saya. Mereka saling mencari, saling membantu, saling support. Akhirnya bisa ketemu lengkap semua identitasnya. Jadi ya lebih mempermudah gitu. Betul, itu yang paling saya, karena dia yang paling gimana sama Bilkis ya, jadi kayaknya kalau udah kayak gini kan udah ketauan udah jelas, titik terangnya udah jelas gitu. Jadi ya doain aja mudah-mudahan semua prosesnya berjalan-jalan. Ya pokoknya nanti kita lihat aja mudah-mudahan prosesnya semua diperlancar. Jadi lah diraporin ke polisi tuh gimana sih? Ya nanti aja saya gak bisa banyak ngomong ya. Ya kalau saya merespon baiklah gitu. Pokoknya panjang. Sampai akhirnya saya mau menerima untuk bisa ketemu gitu. Tapi semuanya saya sudah serahkan sama kuasa hukum. Yang ya sama-sama menguras energi waktu, pikiran. Saya pun sampai sekarang juga ya kepikiran terus tentang perkataan itu. Mungkin yang bersangkutan juga punya. Jadi punya trauma. Saya mengerti itu. Tapi saya juga jelaskan saya ke depannya trauma akan. Anak saya kalau melihat tayangan ini akan melihat video itu pasti akan trauma. Bahkan mungkin seumur hidupnya mungkin. Tapi ya segala niat baik dan yang lainnya saya maafkan ya. Sesama manusia sudah pasti saya maafkan. Tapi bagaimana ke depannya ya pasti kalau dari saya dan Bang Minola tetap ya proses sokongan. Saya sedih lah ini olah anaknya jadi orang tuanya kena kesian lah gitu. Kesian lah gitu. Cuman maksud saya saya gak mau terlalu gimana karena biar saya kasih tau. Bagaimana dampak-dampaknya yang dia lakukan secara sosial media gitu. Ya lega sekarang. Tapi kan gue harus mikirin nanti kalau dia memberikan pertanyaan ke gue kan gue gak bisa jawab. Gimana ya gitu. Jadi ini yang menjadi pemikiran saya sama bundanya. Udah di hari yang ketiga malam ini. Gitu. Aduh apa ya kalau seandainya dia nembak pertanyaan gitu. Terus ini besok Senin. Gimana ya sekolahnya gitu kasih kesempatan. Gitu jadi bingung gitu. Saya takutnya ada yang nanya tentang masalah ini gitu. Karena ini udah jutaan mata orang nih yang sedang menyaksikan. Tapi ya kalau ditanya ke saya ya begitu kondisinya. Tidak hanya Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting yang sangat marah atas perilaku haters. Dimana telah merendahkan dan menghina anak tercinta mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh Usi Sulistiawati yang tidak terima. Manakala anak tercintanya dibully oleh haters. Bagi Usi anaknya tidak pantas direndahkan dan dihina oleh siapapun. Ini tuh lebih apa ya bullying itu tuh jangan dianggap remeh sih kalau menurut aku. Karena tuh larinya tuh ke mental anak-anak. Bukan sayangnya. Sayangnya sih udah cukup nangis-nangisan aja udah cukup. Tapi mental anak-anak itu yang akan dia bawa sampai mereka gede. Banyak contoh-contohnya. No jubile menjalik ya kayak di Korea, di negara mana ada yang bunuh diri. Melakukan hal apapun yang tidak kita bayangkan sebagai orang tua. Orang bilang tuh lebay. Mereka tidak ada di posisi saya. Mereka tidak ada di posisi anak-anak yang kena bullying gitu. Jadi jangan dianggap biasa aja. Juga juga jangan dipikir, ah ini mentalnya mental tempe. Mental nggak, kalau sayangnya sih nggak peduli. Saya bilang. Tapi lebih ke mental anak-anak yang saya perjuangkan gitu. Jadi tolong itu digarisbawahi. Teman-teman yang nonton juga semuanya mental anak-anak saya yang saya perjuangkan disini. Bukan saya. Hal yang sama juga pernah dirasakan oleh Ashanti. Manakala tidak terima ketika anak kesayangan mereka dibully oleh haters. Sementara itu Ashanti juga akan selalu pasang badan jika ada haters yang merendahkan keluarga mereka. Aurel itu sebenarnya anak yang paling kuat dulu. Waktu dia dibully oplas dan lain-lain. Aku yang aduh sakit banget kan gitu ya. Kok dikatain, oh jelek gini, gini, gini. Aku yang paling suka ngomong-ngomong kayak namanya anak kan. Tapi semenjak dia yang nguatin aku kayak, bun udahlah nggak usah mikirin gitu. Dulu dia sekuat itu. Tapi belakangan karena orang yang belakangan ini nge-bullyingnya tuh udah bukan ke fisik yang begitu. Tapi lebih ke alat kelamin dan lain-lain. Apalagi yang parah-parah. Itu dia mulai kayak, bun kok orang ngomongnya kayak gini ya. Nah aku kalau udah ngeliat dia kayak gitu, aku hancur banget. Oh anak ini berarti stress karena kita kan jadi stress juga gitu loh. Kalau yang mau menjatuhkan ya, ya namanya orang kan pasti ada yang suka, ada yang nggak. Ya pokoknya sekarang aku sih nggak mau dengerin ya. Jadi aku punya dua tangan buat kuping aja yang nggak mau denger. Nggak pernah kayak, kalau dulu kan aku selalu baca-bacain komen, baca-bacain dia. Sekarang aku udah nggak pernah baca-baca dan kayak nggak mau tahu. Yang penting aku selalu melakukan hal positif. Aku nggak jahatin orang, aku nggak pernah macem-macem. Alhamdulillah selalu berbuat positif. Jadi terserah orang mau bagaimana gitu.